Di Tribeca Performing Arts Center, Manhattan, New York, sedang berlangsung babak semifinal dari kompetisi tarian klasik Tionghoa yang diselenggarakan oleh NTD-TV. Seorang penonton mengungkapkan pendapatnya kepada kita. Oh, fantastis dan mengagumkan. Tarian manakah yang menjadi favoritnya? Ada satu tarian yang saya suka, yaitu tarian perang. Menggambarkan peperangan, kemudian ada bayi yang menangis, lalu dia membawa bayi tersebut dan terus berjalan, sungguh mengharukan bagi saya. Menurut saya, benar-benar pertunjukan bertaraf internasional. Salah seorang dari juri kompetisi ini, Michelle Rund, mengatakan bahwa kemahiran yang dipertunjukan tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tingkat dari kompetisi kita semakin tinggi dari tahun ke tahun. Kemahiran yang dipertunjukan dari bentuk seni ini meningkat pesat setiap tahun. Hari ini, 42 orang peserta sedang menunggu pengumuman. Siapa yang akan masuk ke babak final? Benjen, peserta dari London, Inggris, adalah salah satu yang lolos ke babak final. Inilah penampilannya dalam kompetisi. Saya tidak menyangka bisa lolos ke babak final, sungguh tidak mengira. Sebelum konferensi PERS, saya sudah pikirkan apa yang akan saya katakan. Saya akan katakan, Tidak apa-apa, saya tidak lolos ke babak final, karena dalam prosesnya, saya bisa meningkatkan kemampuan menari. Tapi sekarang saya masuk babak final. Tidak tahu harus berkata apa. Ben juga mengungkapkan pendapatnya mengenai tingkat kemahiran dari peserta lainnya. Semua peserta lainnya sangat bagus. Teknik mereka, tarian mereka. Saya menonton kompetisi tahun lalu. Kompetisi tahun ini tingkatnya jauh lebih tinggi. Kita akan mengikuti kompetisi babak final besok. Wartawan NTD melaporkan dari New York.